Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih Bapak Ibu Alhamdulillah 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 Pada siang hari ini ya Kita bisa bertemu kembali Dalam pelatihan Poesis ya Sekret yang keempat Bapak Ibu hari ini adalah hari kedua ya Pelatihan poesis Masih bersama dengan trainer ya Bu Dona Yulia Sari Bapak Ibu nanti hari ini akan Memperdalam ya Memperdalam Yang kameranya itu Ya siap Bapak Ibu Oke Bapak Ibu teman-teman yang belum bergabung Silahkan bergabung ya Bapak Ibu sebelum Bu Dona memulai kegiatan ini Ada beberapa informasi ya Pertama kemarin saya mohon maaf ya Pertama nggak bisa belum masuk kemarin Terus hari pertama Pertama banyak kegiatan yang padat Yang keduanya memang Kondisinya lagi ini Lagi nggak bisa masuk kemarin juga ya Terus terlambat juga gitu ya Berarti itu Nah Bapak Ibu Kegiatan kita yang akan berlangsung Selama 4 hari ya Yang kemarin sudah di hari pertama Sudah kita mulai ya Nah itu porsinya 8 jam ya Jadi kalau 4 hari itu berarti kan Itu adalah 32 jam Nanti Bapak Ibu berhak ya Mendapatkan sertifikat ya Jika Bapak Ibu Kegiatan ini dengan baik ya Yang 3 jam adalah In ya Yang diberikan oleh trainer langsung Tutorial Yang 5 jam itu berupa Take home ya Tugas-tugas yang diberikan trainer Nah Bapak Ibu Sekedar memberikan motivasi ya Bapak Ibu di tengah-tengah Apa namanya Wabah pandemi yang Untuk kini dasar Bapak Ibu ya Menimpa negeri kita ini Sementara itu Bapak Ibu Harus mengembangkan karir Bapak Ibu Ya meningkatkan kompetensi Keterampilan Juga karir Bapak Ibu gitu ya Apalagi terutama yang Pegawai negeri ya Yang PNS Dimanapun berada itu Harus melakukan Pengembangan diri ya Nah Mungkin Sudah hampir Apa nih 2 tahun berjalan Dan sampai sekarang Belum selesai ya Pandeminya Jika Bapak Ibu Tidak mengikuti Pengembangan karir Pengembangan diri Maka Bapak Ibu Nanti Salah satu persaratan Ya dalam Kenaikan pangkat Pengembangan diri Akhir dari sekolah Dan semuanya Itu akan terhambat Nah Forum MGMP Memberikan Layanan Bapak Ibu Solusi Ya seperti ini Bapak Ibu Mengikuti Kegiatan ya Nanti ada berbagai Kegiatan ya Bukan hanya Kuisis ya Tapi ada Lain-lain Yang ditetis oleh Forum MGMP Nah semuanya itu Buat Bapak Ibu Bapak Ibu bisa mengikuti Secara Efficient dan efektif Di rumah masing-masing Tanpa harus Hadir jauh-jauh Ya mungkin Kalau Pembiayaan juga Itu disampaikan Hanya partis Hanya partis Pasis saja Tidak seperti Apa Kediatan Yang Tentu Pak Darno Maik Maik Oke Ya jadi Bapak Ibu Pada intinya Bapak Ibu Mengikuti Kegiatan ini Dengan sebaik-baiknya Ya diniatkan Untuk Pertama untuk Ibadah Yang keduanya Untuk meningkatkan Peningkatan Kompetensi kita Jadi Dimana lagi Kita mau Meningkatkan diri Kalau tidak Melalui daring Seperti ini Dalam kondisi Yang memang Sulit diprediksi Bapak Ibu Entah sampai Kapan Kalaupun Ada yang Luring-luring Yang tetap Muka Itu pun Tidak semuanya Bisa kebagian Bapak Ibu Karena kan Hanya Kadang-kadang Yang tugas Dinas Orang tertentu Nah inilah Kesempatan terbuka Bagi Bapak Ibu Silahkan saja Ini resmi Bapak Ibu Dimanapun berada Di sulit tanah air Bukan hanya Kabupaten Bogor Silahkan Dipergunakan Nanti Diberikan Fasilitas juga Laporan Pengembangan dirinya Lengkap Bapak Ibu Daftar hadir Screenshot foto-foto Dan semuanya Dan sertifikat Buat Bapak Ibu Nah lebih dari itu Adalah ilmunya Ilmunya yang bermanfaat Buat Bapak Ibu Dimana dengan Apa namanya Perkembangan Iptek Abad 4.0 Dan semuanya ini Bapak Ibu Kalau tidak meningkatkan Kompetensi Bapak Ibu akan Ketinggalan Nah oleh karena itu Silahkan saja Dengan semangat Dengan Mungkin Secara Apa namanya Pelan-pelan Tapi Bapak Ibu Tetap Mengikuti secara Fokus Oleh karena itu Marilah Kegiatan ini Kita buka ya Hari kedua Dengan bacakan Basmala Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Ya Bapak Ibu Selanjutnya Silahkan Menyimak ya Bersama dengan Ternal kita Ibu Dona Ya Apa-apa yang diberikan Hari ini Semoga Bapak Ibu Mendapatkan ilmu Yang berkah Bapak Ibu ya Dan bermanfaat Buat Bapak Ibu Dan buat Semuanya ya Pelayanan pendidikan Di sekolah kita Silahkan Bu Dona Dilanjutkan Ya Terima kasih Pak Darno Bapak Ibu Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Siang Salam sejahtera Untuk kita semua Om swastiastu Namo budaya Salam kebajikan Saya Pakai masker Karena kemarin Pada saat Hari pertama Saya yang tadi pakai masker Saya diomelin Pak Darno Sama perawat Tiba-tiba Masuk Ibu pakai maskernya Bu Jadi nanti Bu Dona bisa ditungguin ya Boleh ditungguin Sudah surat perjanjiannya Pak Jadi gak boleh keluar masuk Memang jadi harus Sampai pulang Harus tetap disini Ya semoga Lekas sehat ya Lekas Baik lagi ya Bisa pulang rumah Amin Bapak Ibu Kita lanjut ya Dengan Kegiatan kita Di Cloud Optimalisasi Kuitif Untuk pembelajaran Jadi kemarin Kita sudah masuk Kepada Mencari Soal pabrik Jadi baru-baru Dasar-dasarnya Banget Kalau yang kemarin Bapak Ibu Sudah membuat Akun Kemudian ada yang Masih jatuhi saya Boleh menggunakan Akun lama atau tidak Sekali lagi Saya sampaikan Silakan Silakan gunakan Akun lama Selagi akun tersebut Adalah akun guru Ya Sekali lagi Saya sampaikan Silakan gunakan Akun yang lama Selagi itu adalah Akun guru Kalau akun yang Bapak Ibu gunakan Adalah akun siswa Itu silakan Bapak Ibu Buat akun baru Karena nanti Akan ada tugasnya Membuat kelas Dimana Bapak Ibu Diharapkan bisa Membuat kelas Kalau Bapak Ibu Menggunakan akun siswa Itu gak bisa Ya Jadi Bapak Ibu Harus menggunakan Akun guru Baru bisa menggunakan Baru bisa membuat kelas Begitu Ya Saya Saya screen dulu Gak apa-apa Gak pakai kamera Sebentar Oke Kemarin kita sudah sampai Di kuisis day one Ya Jadi hari pertama Kuisis Bapak Ibu Sudah selesai Sudah banyak yang Mengumpulkan Alhamdulillah Dari 82 orang Yang ditugaskan Yang sudah masuk Ke dalam Classroom Nah hari ini Bapak Ibu Kita masuk ke tempe Tugas kuisis day two Ya Saya penasaran Saya mau lihat Berapa orang 33 orang Wah luar biasa Sudah 33 orang Yang mengirimkan ya Kemudian saya Bapak Ibu Ini ada tamu Ada peserta yang luar biasa Sekali ya Semalam Japri saya Ternyata beliau Bapak Ibu Bapak Ibu saya pikir Keren Keren Nah petunjuk tugas Tugas kuisisnya Sudah ada Yang day two Sekarang template tugas kuisis day two nya Sekarang Bapak Ibu Boleh ditulis di kolom komentar ya Jadi saya sudah tahu Bapak Ibu apakah Sudah masuk Petunjuk tugas Dan template tugasnya Atau tidak Terima kasihetam Ayo Bapak Ibu boleh ditulis. Terima kasih kerana menonton! 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 pelan-pelan oke, kalau sudah disini sudah ada tulisan nama kita materi apa, mampel apa pilih mata pelajaran terkait itu kita diminta untuk memilih mata pelajaran apa, saya kebetulan fisika, disini ada nah, kalau misalnya tidak ada, itu bisa klik lainnya ya, atau more, atau lebih disitu ada macam-macam pelajaran agama, ada kalau misalnya bapak ibu guru adalah guru agama islam sejarah mungkin ada disini ya sejarah ada, yang tidak ada apa ya, PKWU adakah disini PKWU itu spesialisasi guru BK gak ada Bu Dona ada pendidikan konseling gak ada ada pendidikan khusus ini pendidikan khusus Bu ya, bisa di BK itu kan pendidikan khusus disini oke kalau memang apa Bu bahasa Indonesia bahasa Indonesia itu bahasa dunia nih bahasa dunia bersyukur ya kita masuk ke dalam bahasa dunia itu bahasa dunia maksudnya bahasa yang ada di dunia salah satunya adalah bahasa Indonesia soalnya kalau kuisis mau tulis disini semua bahasa yang ada di dunia kan ngeri ya, banyak banget makanya digabungkan ke dalam bahasa dunia oke, ada lagi yang tidak ada ya lainnya misalnya untuk senang-senang itu apa kalau silahkan tampilan di saya itu bahasa Inggris gimana supaya jadi bahasa Indonesia ya Bu itu di pengaturan ayo kemarin sudah saya jelaskan Bapak Ibu ada nggak itu di settingnya di setting keluar dari sini ya nanti ya berarti ya kita selesaikan ini dulu nanti baru kita masuk lagi ke bagian setting untuk settingannya bahasa Indonesia oke nah ini ya sudah siap kalau sudah seperti ini kita klik selanjutnya maka kita akan masuk ke dalam bagian editor quiz ya editor quiz dimana kita akan membuat soal-soal ini nah sekarang saya akan masuk ke sini ini masih draft nanti saya bisa edit kembali saya akan mengajak Ibu tadi yang bertanya bagaimana kalau misalnya tampilan kuizisnya dalam bahasa Inggris ini paling kiri itu ada pengaturan Bu ya gambar gear di bawah kelas itu ada pengaturan di klik saja ya nah itu digeser sampai ke bawah sampai ketemu language atau bahasa silahkan dipilih bahasa Indonesia ketemu Bu ya ya Bu terima kasih yang mana Ibu yang diulangi sudah dibikin nama quiz terus apalagi tadi aduh oh ya ini yang masih draft nih ya sudah dibikin nama quiz dia masuknya ke dalam editor quiz sebelah mana itu Bu ini editor quiz bentuknya sudah seperti ini gak udah nah udah oke kita lanjut ya Bapak Ibu kita akan membuat 10 soal quizis dengan materinya Bapak Ibu ya jadi 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 seperti apa cara membuatnya dan apakah harus pilihan ganda apakah harus esai itu tergantung Bapak Ibu ya mau pilihan ganda cekbok mau isian singkat pilihannya cuma tiga ini sih pilihan ganda banyak jawaban atau cekbok atau isian singkat kalau yang bagian bawah ini bukan soal ya bagian bawah survei, esai, dan slide ini bukan untuk soal tapi ini untuk pembelajaran untuk interaktif materi yang paling atas ini adalah untuk soal jadi kita boleh pilih pilihan ganda boleh pilih banyak jawaban boleh pilih isian singkat ya 10 soal dimulai dari nomor 1 saya klik pilihan ganda nah maka akan muncul disini nih editor quiz yang bentuknya seperti ini dimana Bapak Ibu harus mengerjakan satu-satu selamat mengerjakan oke ya sekarang pertanyaannya disini ini adalah kolom untuk menuliskan pertanyaan ini adalah kolom untuk memberikan jawaban bila Bapak Ibu berada di SD ya kemungkinan jawabannya cuma ada 3 ABC maka ini bisa dihapus paling bawah bisa dihapus ya jadi cukup ada ABC bila Bapak Ibu berada di tingkatan SMP tadi pas ya ada 4 itu silakan dipilih tambah pilihan jawaban kalau Bapak Ibu berada di SMA juga silakan tinggal tambah pilihan jawaban jadi jawabannya ada 5 ya begini misalnya saya pengukuran tadi ya alat kita mulai mengetikan soal alat untuk mengukur kedalaman jelas secara pesisi adalah titik 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 nah ketika kita mengetikan soal disini ini akan muncul ini tampilan di handphone di layar handphone begini ya oke nah sekarang jawabannya apa nah jawabannya yang pertama misalnya saya akan buat ini jangka sorong jangka sorong kemudian disini ini adalah misalnya ini Bapak Ibu tulisnya mikrometer setrup ya kemudian disini Bapak Ibu bisa tulis disini penggari kemudian disini bisa tulis disini misalnya saya gunakan jengkal tangan jengkal tangan gitu ya dan yang terakhir saya gunakan disini meteran nah Bapak Ibu kalau sudah alat untuk mengukur kedalaman jelas secara pesisi ini kan jawabannya mikrometer sekrup itu kita pilih jawabannya di klik dipilihan jawabannya di kaki hijau ya maka bisa langsung muncul begini ya disini langsung muncul nih nih ya disini sudah ada muncul kalau sudah pengukuran ada disini Bapak Ibu pengukuran waktunya ada disini kalau tadi ada yang bertanya ya di grup ya bagaimana kalau misalnya ini kalau misalnya angkaan nilai-nilainya nilai-nilai tetap segitu yang berubah yang bisa kita ubah itu adalah disini Ibu Bapak mau ngasih nilainya detiknya disini berapa Ibu Bapak pikir-pikir apakah satu soal ini cukup waktunya 30 detik atau 20 detik atau 10 detik bebas ya kalau misalnya 10 detik ya tulis 10 detik sudah selesai satu soal klik simpan maka sudah ada satu soal disini yang sudah jadi gitu Bapak Ibu jawabannya ya jawabannya pilihannya jawabannya itu di klik paling kiri itu kan ada checklist-checklist di klik paling kiri sampai dia berubah jadi hijau terima kasih Ibu siap isin Bu saya kan Ibu dulu ya Bapak ya saya kebetulan guru matematika untuk tanda-tanda akar dan sebagainya itu dimana iya sebentar oke yang lain masuk ke soal kedua nanti itu sebenarnya sebenarnya pertanyaan yang sama Bapak tadi iya Bu ini Ibu Dona sebenarnya pertanyaan yang sama dengan Ibu tadi saya ada mengetik soal ini kebetulan saya guru matematika saya mau taruh 10 derajat celcius dengan cuma saya tidak bisa kemudian Bu tadi itu yang bertanya skor kan saya saya tadi buat soal mencoba membuat soal tapi soal-soal bukan bidang itu soal pramuka kira-kira bisa itu yang saya jadikan tugas Bu oh bisa bisa-bisa Bapak Bapak pembina pramuka ya iya Bu selagi itu adalah akum Bapak Bapak yang membuat jadi ada nama Bapak-Bapak disini ini kan ada nama saya nih nama Bapak-Bapak disitu saya akan nilainya itu sebagai tugas Bapak kecuali kalau disini namanya bukan nama Bapak nama bukan nama Bapak materinya apa ya oh iya oke makasih oke pertanyaan baru bagaimana kalau misalnya ada ini ada angka-angka ada apa namanya tadi equation ya equation untuk matematika untuk fisika juga saya klik ya saya klik pertanyaan baru saya masih gunakan itu sebagai pilihan ganda nah disini Bapak-Ibu ada disini sudah tambahkan rumus matematikanya jadi ketika Bapak-Ibu ngapain disini soalnya misalnya apa ya itu tinggal klik saja tambahkan rumus matematikanya disini ini ini ada ada akwadrat kalau misalnya ini dasar ya ini yang paling dasar ini akwadrat ditambah apa lagi nih B kuadrat kalau kuadrat ada itu cuman akar yang belum ada ini ini X ini bisa di klik-klik ya ganti-ganti type to convert to select equation nah Pak Ibu jadi kalau disini X tambah Y iya ini ya kuadrat ya akar ini bu yaudah bu udah ketemu bu ya Pak ini ini limit ini ya jadi halo sebentar kenapa ya suara saya hilang ya suara saya hilang silakan Bapak Ibu dikerjakan kuisisnya untuk 10 soal ya Bu Donna mau tanya sebentar di bawah yang pilihan jawaban itu kan ada penjelasan jawaban atau opsional itu bisa keisi ya bisa itu opsional itu artinya pilihan Ibu mau ngisi atau Ibu nggak mau ngisi bebas ya kalau misalnya Ibu mau ngisi nanti setelah anak-anak selesai mengerjakan satu soal di bawahnya akan ada penjelasan berarti semacam penyelesaiannya iya boleh penyelesaiannya seperti itu tapi mungkin nanti aja ya jangan pas lebih enak bersama-sama ya iya betul makasih Bu Donna silakan Bapak Ibu diselesaikan saya tunggu sampai 1 ini 1.42 sampai pukul 2 ya untuk 10 soal ya Bu Donna bagaimana kalau misalnya sudah ada soalnya soal yang buat ya misalnya soal yang dibuat itu 10 kalau misalnya kurang dari 10 tidak diterima jadi 10 soal dikasih edit lah itu sesuai dengan nama dan materinya kalau tambah soal di atas ya Bu Donna di atas atau di bawah bebas bisa nggak maksudnya itu perintahnya untuk menambah soal iya di atas ada di bagian bawah yang pertanyaan baru iya pertanyaan baru kalau di bawah di mana ya ada itu yang kotak-kotak itu ini sebentar saya nggak bisa masuk lagi yang di klik bukan ya mana tadi kuis sebentar saya klik habis kembali itu ya pertanyaan baru ya nah ini ini Bu di bagian sini ini kan ini pertanyaan baru boleh di bawah ini tinggal kita klik saja iya baik-baik makasih Bu tiba-tiba 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 Bagaimana cara mengisipkan ganda Bisa pilihan ganda Ibu Cikerti bisa diulang yang mana Kita ulang Untuk misalnya ini Tadi kalau misalnya ini Kalau misalnya menggunakan equation Sudah bisa Kalau misalnya menggunakan gambar Di pertanyaan Di samping equation itu ada tulisannya gambar Itu di klik saja Kemudian dipilih gambarnya Tapi gambarnya sudah harus ada di sini Atau Bapak Ibu bisa copy paste link gambar Copy paste link gambar ini Kalau gambarnya ada di drive Bapak Ibu Atau ada di internet Misalnya saya klik Di sini untuk mengunggah gambar Dengan catatan Saya sudah punya gambar Yang ada di laptop saya Saya akan pilih sampai ke bawah Ini ya mana ya Ini Newton ya Saya pilih Soalnya pengukuran Tapi gambarnya Newton Nggak apa-apa ya Ya Esempel Nah Kalau sudah Ibu Bapak Diklip saja selesai Maka akan muncul gambarnya di sini Kemudian di mana ada dituliskan Ketanjangan yang tetap di sini Ya tetap di kolom Apa yang sedang dipikirkan Newton Sudah bantu Ya sedang dipikirkan Butch maaf Kalau mau menghapus soal yang Nomor 1 bagaimana Mau dihapus Siap Bentar Ini ya Bapak Ibu Nah seperti ini Akan ada musuh gambar Akan ada musuh pertanyaan Kalau mau menghapus Nomor 1 Kalau mau menghapus Ini Ibu ya Nih Ini Kita harus kembali ke editor Ibu di paling atas Ini ada tulisannya atur Ada tulisannya duplik Ada gambar Itu tinggal dihapus saja Klik hapus Maka Dia akan Terhapus Gitu Bu Terima kasih Ibu Dona Ibu Dona Ada saya kirim Bu Saya tambahkan Apa Halo Saya tambahkan Penggunaan rumus matematika Terus Setelah saya masukkan Soalnya terbalik Ada saya kirim gambarnya Di grup Oh iya siap Berarti Berarti Tadi pada saat Bapak ketik Bapak harusnya ketiknya Hasil dari ini dulu Baru Bapak masukin Rumus matematikanya Iya Bu Saya ketik itu tadi Hasil dari Hasil dari titik 2 Baru saya masukkan Rumus matematikanya Tapi dia malah lari ke sini Kita coba Bersama Masuk Gambarnya Ini gak bisa Pak Berarti hasil darinya Di bawah saja Ya Soalnya di atas Seperti ini Hasil dari Persamaan Di atas Adalah Titik Titik Begini Pak Dia Fungsinya Jadi Setelah Gambar Dia Begitu ya Seperti saya enter Bu ya Dienter saja Bu Dona Ini setiap soal Harus dikasih waktu ya Tidak Bu Waktu ini Waktu ini Kalau misalnya Ibu ingin Atau Boleh dikasih waktu Tapi nanti Ketika Ibu Menyelenggarakan Quiznya Kalau misalnya Modenya adalah Mode klasik Artinya yang seperti kemarin Kita main ya Itu Bapak Ibu Langsung Kalau sudah selesai Langsung berganti soalnya Itu gak perlu waktu Keseluruhi Semua orang punya Waktu yang sama Jadi 30 detik Pokoknya Selesai Gak selesai Mengerjakan Ganti soal Kayak gitu Bu Jadi tergantung kitanya Gak mesti harus Kalau tidak mau ada waktu Di sini Bisa dihilangkan saja Masing-masing 5 detik Ijin Bu Dona Silahkan Bu Dona Kalau kita Ini ada gak Batasan waktu Mengerjakannya maksimal Berapanya Bu Dona Maksudnya Dalam quiz itu Maksimal waktu Tersedia Berapa Biasanya Bu Dona Waktu Mengerjakan Ini satu soal Maksudnya ya Bu Kalau kita di SD itu kan Mata pelajarannya Banyak Semua mata pelajaran Terus kalau kita Jadikan quiz Itu maksimal tersedia Waktunya berapa lama Bu Dona Oh itu bebas Ibu Kalau misalnya Mau dijadikan Soal Langsung Dikerjakan Sama anak-anak Tergantung soalnya Berapa Masing-masing soal Itu bisa Satu soalnya Paling lama 15 menit Nih Ya 15 menit Jadi kalau misalnya Ada 10 soal Berarti 150 menit Gitu Tergantung ibunya Lagi yang setting Kalau mau dijadikan PR Ya Nanti pas settingnya Itu setting Quiznya Itu dijadikan PR Misalnya waktunya Bisa diberikan Satu hari Anak-anak bisa Mengerjakan waktunya Sampai pukul 12 besok Nah gitu Bu Oh ya Siap Siap Sekalian nyambung Bu Dona Mau nanya Kalau misalnya Kita kasih untuk PR Itu Supaya anak itu Tidak mengerjakan 2-3 kali Itu gimana ya Bu Nah itu Di settingnya Kemarin itu Bu Ada pengaturannya Hanya bisa mengerjakan Satu kali Nanti kita Oh ada ya Ada Iya Bu Makasih Ya halo Assalamualaikum Bu Dona Waalaikumsalam Saya baru bergabung Baru datang Habis seratat Ini tugas hari ini Apa ya Mohon maaf ya Saya terlambat Jadi mohon di Ini lagi Apa Ada Ibu Tugas hari ini Ada di Google Classroom Sudah ada template tugas Hari kedua Dan petunjuk tugas Kuisis hari kedua Itu dibuka Sama seperti hari pertama Kemarin Jadi maksudnya Di sini membuat Soal itu Bebas ya Jadi nanti Yang di screenshotnya Apanya ya Yang di screenshot nanti Kalau sudah ada 10 soal Kita kembali Ke bagian depan Ada tulisan nama kita Nanti itu yang di screenshot Oh iya ya Terima kasih Bu Dona Bu Dona Kurung Kerawal Tidak ada ya Kurung Kerawal Di sini ya Pak ya Nggak ada ya Pak ya Coba cek Kalau tidak ada Tadi dimintanya Eh salah kok di sini Kalau tidak ada Di sini ada pilihan Lebih lanjut Pak Nih Lebih lanjut Bu Dona Kalau nomor 1 Sudah selesai Gimana Kalau nomor 1 Sudah selesai Lanjut ke nomor 2 Klik yang mana Klik nomor Kalau sudah Simpan dulu Disimpan dulu Sepertinya Nggak ada ya Pak Kurung Kerawal Masih saya belum ketemu Yes Ini titik 3 Ya Bu Kalau tidak ada Bisa dijadikan gambar Nanti gambarnya Dimasukin ke situ Atau Bapak bisa Bisa buat di ini Bisa buat di Excel Saya copy Copy paste Dari Word saja Bu Kalau copy paste Dari Word Dari Microsoft Word Itu nanti ke sini Nggak bisa Danya Tidak sesuai Tapi coba saja Bapak Nanti akan ada Nanti akan ada Materi Menginpot Dari Excel Ya Dari Excel Jadi nanti disunggu saja Materinya Pak dengan Pak Deni Bentar Bapak Ini Halo Kalau untuk membuat soal Untuk membuat soal Boleh diambil Dari pencarian Kemudian Salin Apa ya Kopi salin Kalau nggak salah Nah itu Atau hasil Buatan dari awal Sendiri Gimana Halo Oh ini Sinya 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 Ini Black Sampai jumpa Pak Ibu Maaf ya Tadi ada Pak dokter Menelpon Jadi Walaupun saya Tidak ada pertanyaan Oh iya ini Tidak ada pertanyaan Ya Halo Assalamualaikum Bu Dona Ini Untuk hari ini Kita Tugasnya membuat soal Ya Bu Ya 1-10 Tugasnya membuat soal Nah Bagaimana caranya Menyimpan Ya Tadi kan ada pertanyaannya Bagaimana caranya Menyimpan Kalau sudah selesai Kalau sudah selesai Ada sudah selesai Seperti ini Pokoknya kita Sudah memberikan Kunci jawaban Jangan lupa memberikan Kunci jawaban Kita sudah Paling bawah ini Kita sudah cari Pembedetitnya Ya Nah itu Silahkan Paling bawah itu Ada tulisannya Simpun Atau batal Kalau batal Artinya soalnya Akan terhapus Kalau simpan Itu artinya Soalnya langsung Tersimpan Jadi nomor 1 Ini Nah Maka ini Jadi nomor 1 Oke Sekarang kita lanjut Soal berikutnya Tadi Pilihan ganda Yang berikutnya Kita ketik Silahkan diketik Kemudian Disimpan kembali Disimpan kembali Itu soal nomor 2 Begitu Ya sampai Soal nomor 10 Pak Dona Bu Dona mau nanya Enggak Misalnya tadi Nomor soal nomor 1 Sudah disimpan Tapi ternyata Ada Salah gitu Kurang tulisan Mau edit Tadi tulisan hewan Kurang W gitu Mengeditnya gimana Ini klik atur Bu Ini ada tulis Bisa dipakai lagi ya Oke Makasih Kalau kita klik atur Dia akan kembali Ke editor quiz yang ini Oke Makasih Bu Dona Sampai-sampai Ada lagi Bapak Ibu Silahkan menceritakan Soal nomor 10 Kemudian yang bagian mana nih Yang di Screen food Untuk diletakkan di Slide Ya Pastikan disini Ada soal 10 soal Saya akan tulis 10 soal Saya pilih Yang singkat saja ABC Sembarang ya Ini ya Saya sembarang Sembarang saja Ada 10 soal Akan terlihat nanti ya Bapak Ibu Soalnya Jadi Ini saya sebagai contoh saja Karena nanti Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Gak gini Kalau saya Karena contoh Bebas Oke Kalau sudah Ini kita angkat Sudah 10 soal Sudah selesai belum nih Bapak Ibu 10 soal Sudah Bu Dona Kalau sudah Belum Oh belum saya tunggu Tadi janjinya sampai jam 2 ya Ini 1.58 Iya 2 menit lagi Bu Siap Mohon maaf Bu Dona Saya terlambat masuk ya Saya terlambat masuk ya Ketinggalan banyak Oh enggak Bu Enggak banyak Baru slide pertama Sama Ibu bisa buka Google Classroom Nanti disitu ada petunjuk tugas kelas Sama template tugas kelas Nah kita baru masuk slide pertama Ibu Jadi enggak banyak-banyak kok Ketinggalan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baru gak dapet dua nomor Halo Assalamualaikum Bu Dona Kalau misalkan soal ini Kalau untuk Untuk SI Ada imunnya Bu Sudah tahu SI ya Bu Ini SI nih Bu Saya nih Kenapa Bu Kalau SI Bu Sama itu caranya ya Kalau untuk mengisinya Gimana Bu Untuk SI Untuk SI Ibu pilih Pertanyaan baru di atas Atau di bagian bawah Ini ada tulisannya Itu isian singkat SI Isian singkat nih Bukan yang bawah ini ya Bu Tapi isian singkat Nah itu silahkan di klik Nanti akan muncul seperti ini Misalnya pertanyaan Ibu adalah Jelaskan Mengenai Hukum Newton 1 Nah Ya Ini Bagaimana Memberikan jawaban Kalau bentuknya Ini SI Ya Tandai jawaban sebagai benar Jika itu persis Jadi Ada anak-anak Menuliskan kata-kata Yang persis Seperti ini Ya Misalnya ya Hukum Newton Bisa 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 Hukum Newton disebut dengan Hukum kelembaman Kayak gitu juga ya Misalnya disebut Dengan Hukum Kelembaman Anak-anak Akan benar Jawabnya Ini akan Ini akan ditandai Sebagai jawaban benar Jika Anak-anak Ada Menulis Menuliskan Salah satu Dari kata-kata ini Misalnya Kelembaman Kata kuncinya Dan lain-lain Alternatifnya Boleh banyak Gini Bu Kita Kita tambahkan Alternatif Kata-kata kuncinya Itu nyangkut Maksudnya Seperti itu Bu Iya Yang berhubungan ya Bu Betul Yang berhubungan Kalau sudah Silahkan simpan Ya iya Terima kasih Bu Sama-sama Ibu maaf Untuk poinnya Di sebelah mana ya Poinnya Apakah ada poin Di situ Tidak Untuk Kuisis Itu poinnya Untuk Kuisis Itu poinnya Sudah otomatis Nanti Skornya Ya itu Sesuai dengan Berapa soal kita Nanti mereka Akan Si kuisis Ini akan Mangsung-mangsitung Sendiri dia dapat Berapa Dapat 70 Atau dapat 80 Itu poinnya Kalau skornya Nanti Kuisis ini kan Skornya tinggi-tinggi Memang 6.000 ke atas Begitu ya Bu Sudah otomatis Sudah otomatis Nanti kita akan Lihat ya Di hasil Ya Terima kasih Bu Sama-sama Sudah jam 2 lewat 2 Sudah selesai ya Kita anggap Isin Bu Sedikit Apakah soalnya Bisa didabung Antara pilihan ganda Dengan esai Bisa Bebas Bapak Jadi misalnya Biasanya kita soalnya Adalah 5 soal pilihan ganda 5 soal esai Boleh Tadi kan saya bilang Silahkan digunakan Yang bagian atas Jadi paling atas ini Ada pilihan ganda Cekbok Sama isian singkat Ini yang bisa Bapak Ibu gunakan Silahkan digabung-gabung Gak masalah Masalahkan jagan bagian bawah Ya Bagian paling atas Tapi penilaiannya Tidak jadi masalah Penilaiannya Tidak menjadi masalah Kuisisnya yang Akan menilai Kok bukan Bapak Jadi kita Tidak repot Kita tidak repot Kita tinggal Terima laporannya Nanti Gitu Sudah ya Oke Ya makasih Sama-sama Bapak Nah Bapak Ibu Kita anggap Ini sudah 10 soal Kita anggap Punya saya ini Sudah 10 soal Kalau Bapak Ibu Itu Ini baru 4 Kalau Bapak Ibu Di sini harus ada tulisannya Pertanyaan Ke 10 Pertanyaan 10 Oke Silahkan klik terbitkan Paling kanan atas Di bawah profil kita Itu ada tulisan terbitkan Atau publish Ya Kalau bahasa Inggrisnya Itu ada tulisannya terbitkan Nah Muncul rincian kuis Yang wajib kita isi Bapak Ibu Oke Di sini Tambahkan judul gambar Kalau Bapak Ibu Mau menambahkan gambar Kalau enggak Enggak usah Ya Jadi kuis ini Misalnya Mungkin Bapak Ibu Pernah melihat Di kuis publik Ada Ada yang kosong melombong Ada yang pakai gambar Nah Kalau Bapak Ibu Mau masukin gambar Silahkan Klik di sini Untuk mengunggah gambar Jadi nanti Kuisnya Depannya Enggak kosong Ya di bagian sebelah sini Saya ambil gambarnya Newton aja Oke Kemudian pilih Bahasa Pilih bahasa ini Bapak Ibu Jangan sampai Bapak Ibu Pilih bahasa Inggris Karena ini nanti Filternya Masuknya ke Soal Soal Bahasa Inggris Ya Nah Kita pilihnya tentu Bahasa Indonesia Kemudian pilih kelas Nah ini yang paling penting Banyak yang sering salah Bapak Ibu Pilih kelas Ini saya ngajar di kelas 2 Mbak Dona 2 SMP Terus Dipilihlah di sini 2 Padahal 2 di sini Itu adalah kelas 2 SD Jadi Dimulai dari KG KG itu kindergarten Atau TK Ya First itu 1 1 SD Second itu 2 SD Third itu 3 SD Fourth itu 4 SD Fifth 5 Fifth 6 Seventh Baru di SMP Jadi kalau Bapak Ibu Mengajar di kelas 1 SMP Itu adalah 7 7, 8, 9 Ya Jangan sampai Bapak Ibu Yang mengajar di kelas 1 SMA Dipilihnya adalah First Beda Ya Kalau di SMA Kelas 10 berarti 10, 11, 12 University Untuk kuliah Atau professional development Untuk dikelat-diklat Seperti yang sedang sekarang Kita lakukan Itu Oke Jadi Kalau ini Pelajaran fisika Kelas 10 Maksud saya akan pilih 10 Tent Ya Tent to tent Oke Kalau sudah Siapa yang bisa melihat Kuis ini Kuis ini Bisa dilihat Bisa digunakan Sebagai 3 cara Yang pertama Public Public ya Artinya Semua orang bisa melihat Semua orang bisa menggunakan Semua orang bisa copy Dan kita gak boleh marah Ya Kita sudah berikan hak Kepada Qubis Untuk menggunakan Qubis kita Tapi nanti ketika ada orang yang copy Itu pasti akan ada tulisannya Berasal Berasal dari kita Itu Ya Kemudian Pribadi Pribadi itu Hanya kita yang bisa lihat Ini berguna Ketika Bapak Ibu Menyelenggarakan Soal-soal PR Atau ulangan Untuk anak-anak Ya Kalau Ibu Silahkan dibikin Pribadi Ketika sudah selesai Jangan sampai Bentuknya public Nanti anak-anak masih bisa Mengerjakan ulang Atau anak-anak sudah tahu Sebelum itu Ya Jadi Setting dulu Oke Kemudian Opsi lanjutan Opsi lanjutan Ini hanya Opsi lanjutan ini Hanya bisa Untuk Akun super Jadi Bapak Ibu Tidak bisa Oke Nah itu dia Tidak Ya Di saya Di saya Langsung Ada simpan Iya Kalau sudah Klik simpan Ya Klik simpan Nah Maka Di sini muncul Yang mana Yang di screenshot Ini dia Yang di screenshot Ini ya Ada Tulisan Ini Nama Materi Mapel Kelas berapa Nama kita Ada Satu pertanyaan Di sini Kalau ini saya tulisannya Empat pertanyaan Kalau Bapak Ibu Harus 10 pertanyaan Oke Mungkin ada yang sudah Mungkin ada yang sudah Boleh dikirimkan ke grup Biar saya Bilang Oke Belum Bu Dona Bu Dona Oh belum Udah Halo Assalamualaikum Bu Dona Ini grup Siwa Buat soan Ini gimana Kalau ini untuk Apa ya Tadi kan Tambah gambar Disitu Nah itu Untuk cara Mengambil Dari browsing Itu harus Gimana Klik T baru Atau Gimana ya Bu ya Atau Kan misalkan Di downloadan Laptop saya Masih kosong Misalkannya Gak ada gambar Apapun Nah misalkan Saya mau ngambil Dari browsing Itu gimana Apa harus Dari quiznya Atau Ke browsing Yang Google Google Baru Seperti ini Kemudian Ibu pilih Gambarnya Cari Gambar Mau apa Kemudian Nanti Di download Lalu Baru masukin Atau linknya Boleh juga Bu Dona Begini Punya Saya Maaf Kalau Untuk Per Itu bagaimana Satu Per 27 Misalkan Oke Itu ada di Quote Ada di Ini Bu Ada di Ibu Masuknya Di FX Ini Nah Ini loh Oh iya Terima kasih Seperti Contoh Ibu Refi Dan Ibu Yun Betulnya Bu Dona Kok saya Gak ada Yang 10 Soalnya Ya padahal Udah nulis 10 Soal Atau belum Diterbitkan Oh tulis Terbitkan Ya Bu Bukan tulis Paling kanan Itu ada tulisannya Terbitkan Itu di Oh iya Bentar Disini loh Paling kanan Ini ada tulisan Terbitkan Oke Ibu Neni Betul Nih Udah ngirim-ngirim Betul tuh Bapak Ibu Seperti itu Tugasnya Yang dikirimkan Ke Google Classroom Ya Di slide Kedua ya Dikirimnya Slide ketiga Kalau gak salah Ini ya Bapak Ibu Kalau slide kedua Itu kan Masih petunjuk Iya Makasih Bu Siap Sama-sama Saya boleh sambil Ini ya Bapak Ibu Sambil minum Dan ngemil Juga Juga Di pilihan ganda Saya udah klik Saya udah klik Matematik Tadi itu Ya FX Itu matematik Tapi Tarinya Ke soal Iya Emang di soal Ibu maunya yang mana Kan Jadi pilihan A nya itu 2 per 27 Oh berarti Ibu Ibu pilihnya yang di bagian Jawabannya Jadi misalnya Ini Ibu lihat layar saya Di bagian kunci Itu kan ada FX Juga Oh iya Terima kasih Lupa Bu Dona Terbitkannya yang dimana Aduh Terbitkan Paling ini Udah di klik simpan Belum Di soal terakhir Udah tadi Setiap Oke Sudah Nah Ya kembali Di sudah Ada paling atas Ya paling atas Itu sejajat Editor twist Ada tulisan di paling kanan Terbitkan Mungkin Ibu bahasa Inggris Jadi bukan tulisan terbitkan ya Ibu apa Book Di bawah Enggak ini Indonesia Indonesia Apa jadinya Itu di bawahnya tulisannya Aduh Tulisannya boleh Apa Boleh di screenshot Kemudian kirimkan ke grup Coba-coba ya Bu Bentar Bu Dona Bu Dona Cara nempelin Selain tugas Gimana Tadi udah Seperti di print Cuma Nampilinnya gak bisa Sudah di print screen Bu Pakai apa Bu Pakai yang tadi Yang kemarin itu Yang light Light apa Light shot Ini print screen Saya dengan light shot Bu Pilihnya yang ini Bu Copy Copy Klik Klik copy Oke Sudah Sekarang masuk ke slide Sekarang masuk ke slide Slide ini Baru kita klik Klik control dan V Oh control dan V Makasih Biar gak ngantuk ya Bapak Ibu Boleh sambil ngambil Saya sambil ngeliat Di grup Bu Jessica Oke Mantap Ibu Nenis tadi udah oke Saya bilang ya Kemudian Ibu Tuti Ibu Tuti oke Ibu Tuti nih Sudah ada gambarnya nih Mantap Ya Bu itu habis download Yang kata Ibu Baru sekarang Mantap Ya Mantap Kalau misalnya tidak ada gambar Seperti ini nih Ibu Jessica Itu gak ada gambarnya Dia akan betuknya seperti itu Ibu Nenis ada gambar Tapi Ibu Nenis ini Ini materinya apa Cuma namanya doang Saya gak tau Ibu Nenis materinya apa Kayak Ibu Jessica Ini kan ada tulisannya Sistema Terpuduki Ibu Iyun ada tulisannya Perkalian pada perpangkatan Seni budaya Ibu Nenis boleh dituliskan Tidak materinya disitu ya Di edit ya Oh ya Siap Bu Dona itu Punya saya tuh Bu Dona Di grup Yang mana Bu Dona Punya saya udah Terlihat belum ya Yang mana Ibu Ibu Yuhaslinda Ibu Yuhaslinda Ibu Yuh Depannya Yuhaslinda 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 Tidak ada Saya bacanya di grup ini loh Di grup Diserahkan Oh diserahkan Bukan di Google Classroom Yang saya lihat Di grup WhatsApp Oh diserahkan Oh diserahkan Oh diserahkan Tidak bu yang di WA Bu Ya di grup WhatsApp Baru saya lihat Berserahkan Sekarang ya Saya baca izin bu Ini yang saya tambahkan Di slide 5 Maksudnya slide 5 Kita belum masuk lagi Ke slide 5 Ibu Surahman Bapak Surahman Slide 3 Kira yang Gambar itu Cepat banget Bapak Tunggu Bapak Ibu yang lain Belum ya Sabar ya Oh kirimnya ke WA ya Bu ya Tidak Oh salah Bukan slide 5 Slide 4 Bu Kirimnya Ibu Kirim Google Classroom Ya Google Classroom kan Iya Saya udah ke Google Classroom Udah terbaca belum ya Ibu Coba ya Kita lihat ya Ibu Yuhas Linda Emang Ibu sudah serahkan Udah Tapi takutnya Ini Salah apa saya Satu orang Memang Ibu Yuhas Linda Udah selesai Yuhas Linda Studio Berarti udah selesai Sampai slide terakhir Oh udah ya Hah Slide terakhir Iya Kalau Ibu Belum selesai Sampai slide terakhir Gak usah dulu Oh Edit Namanya Pak Gimana Bu Saya Ibu Neni Bagaimana mengedit Itu Topik Atau judul Oh ya Siap Di sini Bu Kalau Ibu sudah disini Sudah Saya terbitkan Di sini Ini sudah ada Tapi kita mau ganti ini Ya Kita mau ganti ini Itu ada bagian tulisannya Edit Ya Di samping bagikan Ada tulisan edit Ada kan Bu Nah itu di klik edit Terus Kembali ke Halaman yang tadi Soal-soal tadi ya Ya Adanya di halaman Nomor 1 Nah Nah ini kita di paling kanan Ini nih Bu Bu Dona Setelah beres Bagaimana Ini kita edit Tinggal Sudah di klik aja Sudah di klik aja Maka udah berganti Oke Bu Sudah beres 10 soal Bagaimana untuk screen Kalau sudah selesai Beres 10 soal Terbitkan Di sebelah mana ya Aman Bu Dona Terus Ini langsung diisi yang Nomor 3 ya Halaman 3 ya Yang di Template tugas Iya ini Template tugas Slide nomor 3 Terbitkan Bagaimana Nah ini yang Discrime put ya Bu Ini yang discrime Tapi saya bukan Keluar itu Ini kalau teman-teman Ada gambarnya Itu bagaimana Oh itu diisi dulu Diisi dulu Diisi dulu Isinya dengan Gambarnya boleh Gambarnya bebas Bebas gambarnya Sesuai dengan matri dong Bu Masa nanti matri Pengukuran gambarnya Iya berarti Maksudnya ini ya Siap Terima kasih Ada lagi Ini oke oke Sudah nih Uyuhan Tindak oke Ibu Rian Eh Ibu Rian Bapak Rian oke Terus Apa lagi Mantap nih Nah ini nih Kelihatan ya Ibu Endang Sumar Bukan ini Bu Yang Ibu Bikin itu tugasnya Ibu Ini bukan tugasnya Kayaknya Karena Disini yang pertama Nama Kutusnya Bukan Ibu yang bikin Memang Cuma Disitu Hari yang lalu Kita kan baru dikelas sekarang Ini sudah ada soal Hari yang lalu Ibu bisa edit Ibu ganti Soalnya jadi 10 saja Itu kan ada 20 soal Silahkan Ibu Endangnya edit Ganti jadi Soal Jadi Hapuskan yang 10 lagi Ya Bu Dona Silahkan Pak Itu apa Bu Misal Mata pelajarannya Misal Bahasa Jawa Disitu ada Aksara Jawa Enggak Bu Gambar aja Pak Persisnya disini Nggak ada Harus itu ya Bu Browsing gitu ya Gambar aja Jadikan gambar Iya Browsing dulu Kemudian nanti Di download ya Di download Kemudian dia Dijadikan Baik Terima kasih Bu Dona Saya penasaran Nanti saya lihat Soalnya ya Pak Ada nggak ya Di quiz publik Pak Bahasa Jawa Pak Soal Bahasa Jawa Misal itu ya Bu Ada Pak Ini quiz Bahasa Jawa Banyak Ada 300 Wow Wow 309 ribu Tapi secara Di karakter Itu nggak ada ya Bu Harus cari Itu ya Bapak Kelas berapa Ngajarnya Saya kelas 3 Bu 3 SD Ini ada 3 SD Ada Pak 3 SD Bahasa Jawa Coba saya cek Ini juga ada nih Quiz Bahasa Jawa Kelas 3 SD Coba Coba cek ya Takang Oh Nggak ada pakai Aksara dia Pak Saya nggak ngerti Basanya apa Maaf ya Pak Ya Terima kasih Budona Maaf Budona Kalau yang Siapa bisa melihat Itu Kita pilih aja ya Bu Kita pilih public ya Kalau nggak public Nggak bisa dilihat Iya Ternyata banyak Guru Bahasa Jawa Nggak cuma Oh ini ada nih Bahasa Jawa Aksara Jawa nih Pak Coba saya cek Mau pilihnya Apa Jawa Budona pilihnya public Ini ada bahasa Jawa diginiin loh Pak Gambarnya Gimana Gambar Pilihnya public Iya public Bu Pilihnya pribadi tadi Kalau pribadi cuma Ibu sendiri dong yang lihat Nanti saya Saya nggak bisa lihat Gimana Merubahnya Bisa Edit Bisa Edit Oh edit Edit yang kayak edit nama tadi Oh iya iya Sudah lagi Bapak Ibu kita lanjut ke slide berikutnya Tapi slide berikutnya sudah gampang-gampang Karena kita sudah mengerjakan Gimana Bu Saya tadi pribadi Kata Budona pribadi Public Ya saya ganti lagi Ini yang paling atas ya Bu ya Public ya Iya Budona maaf setelah disimpan Nanti itu yang di screenshot ya Iya Nah tunggu dulu ini Ibu Asri Yang keluar begitu Budona Berarti ini belum Diterbitkan Bu Asri Kalau seperti itu Itu Ibu belum terbitkan Sebentar Sudah Ibu Dona Oh Sudah sudah dikirim Sudah sudah Pak Surahman Pak Surahman Yang Yang dimasukin ke dalam Soal fizis Yang itu ya Yang tadi Bagian atas yang Kayak teman-teman yang lain Tuti Ibu Tuti Oke sip Ini mantap-mantap Pokoknya sudah bisa semua Oke Baik kita lanjut ya Kita lanjut ke slide berikutnya Slide berikutnya tadi diminta untuk Apa Lebih gampang sih Gambar Kok Ibu Yuhaslinda bisa buka ya Ya gimana Bu Bisa gimana Bu Oh karena Ibu Yuhaslinda sudah turn in Tadi Muncullah di layar saya Sekarang Ibu edit Eh saya kembalikan ya Saya return Nanti Ibu edit ulang Apanya tuh yang di edit Ibu kan tadi baru slide nomor 3 Slide nomor 4, nomor 5, dan nomor seterusnya belum? Iya belum Jadi saya Buka lagi Buka lagi Buka lagi Ini Di tugas Di template tugas tadi Template tugas Jadi disilang aja ya Kan ada ditugaskan tuh Terus ada Pekerjaan template saya Terus disilang aja Itu nanti Ibu buka aja lagi Bukan disilang Tapi Ibu buka lagi Nanti diisi lagi Oh Yaudah yang ini Biarkan aja dulu ya Nanti saya Ininya Siap Siap Makasih Betul Pak Surahman Seperti itu Ibu Rida juga oke Kemudian Ibu Nolfi Saya cek juga Itu udah oke Oke Mantap Tapi Tapi namanya ya Di mana ada Ibu Nolfi Di atas Aturan nama Perhatikan aturan nama Yang saya bilang ya Ibu apa Ibu Seperti Ibu Rida Saida Ibu Tuti Suriati Nah itu Kemudian Aturan namanya ada Jadi nama underscore Soalnya tentang apa Underscore mapel Seperti Ibu Ulan Seperti Pak Suprianto Ibu Yusas Linda Ibu Puji Seperti itu Nemi Nemi Novel Sunda Oke Novel Sunda Salah sahiji Unsul Inspirisik Novel Numa Berupa Ide pokok disebut Atuk Kumaha Kunawan ya Oke Mantap Ibu Lusi Mardadi Percaya diri Bimbingan Konseling Oke Mantap ya Sudah ada gambar-gambarnya juga Oke Kita lanjut Soal nomor 4 Head share Nah kita Soal yang ada gambar Soal nomor 2 Bapak Ibu sudah ada gambarnya Itu silahkan di edit lagi Edit Nah itu Bapak Ibu bisa pilih soal yang tadi yang tidak ada gambarnya Misalnya saya gunakan soal nomor 4 Yang mau masukin gambar Saya klik gambar Gambar itu ada di samping kanan ya Kanan ini Kanan Setelah rumus matematika Setelah rumus matematika Setelah rumus matematika Ada gambar itu silahkan di klik Kemudian pilih disini Setelah rumus matematika Terima kasih selesai, nah yang ini yang ini yang Bapak Ibu screenshot ini, ada pertanyaan ada gambar langsung kita akan di screenshot kemudian Bapak Ibu masuk ke site yang tadi sini ya kemudian Bapak Ibu ini nah yang mana Ibu tadi ngambil soalnya dan salah satu yang tadi pilih pilih oke, bisa Bapak Ibu yang di screenshot yang di screenshot ini atau yang sesuai sebentar Bapak Ibu satu-satu yang mana Bapak Ibu yang di screenshot itu adalah yang ini yang ini yang sudah ada gambarnya di sini yang sudah ada soal yang sudah ada pilihan jawaban di print screen ini yang ini ya oke, gitu ada lagi yang tadi bertanya menggak hidupin mic-nya kalau ini itu tadi dari mencari atau menambah bukan mencari dan bukan menambah tapi mengedit soal yang sudah ada yang ini kan tadi kan Bapak Ibu sudah selesai membuat 10 soal ya nah itu ambil satu soal yang bisa Bapak Ibu bikin gambarnya Bu Dona maaf dikirim ke grup itu udah betul belum punya saya Titin Suhartini bikin 10 soal Ibu Titin Ibu Titin di grup Ibu Titin 10 pertanyaan Titin Suhartini oke betul tapi judulnya masih kurang lengkap ya Bu Ibu Titin Suhartini underscore materi underscore mapel Ibu Hasin udah ok Ibu Hasin betul yang seperti Ibu Hasin gimana Bu ini kalau gambarnya itu bebas atau emang harus sesuai dengan soal gitu atau sesuai soal Ibu kayak gini kalau saya misalkan matematika ini kan gak ada gak ada itu ya gak ada gambar yang harus diambil gitu kan oh bikin soal baru aja Ibu oh gitu ya oke bikin soal baru kemudian misalnya Ibu bikin soal di samping ini merupakan gambar bangun ruang apa gitu kan oke ya makasih yang penting gambar sama soalnya sesuai jangan sampai gak sesuai makasih halo 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 iya bapak ada yang ingin ditanyakan silahkan soal saya saya kasih nama kelas dulu baru judulnya tidak apa materinya judul soal saya saya kasih saya kasih di depan nama judul saya lihat judul soalnya saya kasihkan misalnya kelas 7 baru misalnya bilangan bulat saya kasih kelas 7 bilangan bulat atau bilangan bulat kelas 7 saya lihat teman-teman nama bapak underscore materi bapak underscore mata itu bisa di edit pak di bagian edit ya pak bisa pak nanti kasih tau ya pak ya kalau misalnya gak ketemu di bagian sini pak saya akan bapak kan tadi disini ya ini bapak boleh lihat layar saya tadi kan munculnya disini oke nah itu edit itu yang ini di klik di klik edit iya ibu editor quiz nah disini bapak yang ada judul soal bapak tadi itu di klik saja kita bisa ganti ini kita bisa ganti ini hapus kemudian di edit oke pak ya bagaimana susunannya bu susunan penulisannya susunan penulisan soalnya nama underscore nama bapak underscore materi soal bapak underscore mata oke siap bu makasih bu sama-sama kayak gini ibu dona iya untuk yang soal 10 soal oke untuk yang gambar ibu bapak surahman oke ibu lusi oke ibu dona saya belum kembali ke yang ada pilihan gambar gimana caranya ke situ kembali yang ada pilihan gambar oh disini kemana sebentar ibu pertama posisinya disini ya posisinya di itu posisinya yang ada namanya ya iya ibu posisinya yang mana saya di pertanyaan oh di pertanyaan di pertanyaan berarti sudah bisa ditambahkan gambarnya saja ibu pilih mana soalnya yang mau ditambahkan gambar itu ibu misalnya saya mau pilih soalnya pertanyaan satu ini mau ditambahkan gambar itu klik atur klik atur terus nah baru ada disitu disamping box soal itu ada rumuh matematika sama gambar itu di klik gambarnya oh iya saya cobain ibu donna kalau mau ambil dari google si gambarnya disave atau di copy disave ibu disave image disave image berarti pengaturannya sudah tidak diatur lagi ibu ya oh enggak pengaturan yang tadi macam public bahas Indonesia enggak itu sama itu yang kita sedikan ulang tapi yang tadi yang berubah terima kasih oke ada lagi sampai sini aman ya kita lanjut ke slide berikutnya di slide berikutnya diminta untuk apa gimana ini ibu donna enggak bisa di edit option maksudnya enggak option itu bu ini kan sudah ganti soal menjadi soal baru yang ada gambar cuma waktu mau ngedit option pilihan jawabannya itu enggak bisa bu bisa sih bu delete aja itu saya delete bisa di delete aja klik delete lock dulu di bolok dulu baru delete itu saya delete tuh lihat nih ya atau paling kanan ada hapus opsi tuh ada tulisannya hapus opsi itu bisa juga dipakai makasih bu ya udah nak ya gambarnya adanya di sebelah kanan ya bu ini soal gambarnya ada di paling kanan nanti masuknya di atas kalau sudah jadi kalau sudah masuk ke soal itu dia dijadinya selalu paling atas kalau gambar iya berarti dia ada di kanan dulu kayak yang di hp ya disini kalau misalnya udah jadi ibu sebentar ya saya klik selesai nah dia ada di atas sini bukan di bawah iya betul disitu betul berarti bener bener dong sudah bapak ibu kita lanjut kemudian berikutnya betul pasurahman R betul ya soalnya ya ibu dona begini yes betul betul ibu jessica betul ibu rida oke kita lanjut kita lanjutkan ke slide berikutnya slide berikutnya kita diminta untuk mengatur public atau private quiz ini ya mengatur public atau private quiz oke ibu nenek juga betul alhamdulillah makasih ibu 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 kita lanjut ya bagaimana caranya kita mengatur public atau private quiz yang tadi bapak ibu ya sudah kan semuanya tadi sudah masuk ke situ pasti untuk public sama private quiz itu ada di bagian sini di bagian dimana bapak ibu mengganti nama-nama tadi ya ibu tolong diulangin tadi saya terlanjur klik yang pipat jadi biar jadi public gimana masih belum ketemu jadi public itu ya kita kembali ke sini editor quiz ya di editor quiz itu ada ini ada ini ya ada judul materi nah itu kita klik saja oke ini nama quiz ya yang akan kita buka itu adalah di sini yang ada mata rincian quiz nih rincian quiz ya yang public itu ada di sini nih public dapat dilihat semua orang bapak ibu screenshot yang ini ya ini nah ini silakan masuk ke slide kemudian bapak ibu screenshot gampang ya karena sudah tadi oh bu donah halo bisa dihulang maaf baru saya konten ke nomor 2 ya siap makasih ibu sama baik ini saya akan ulang ya tapi bapak ibu harus kembali ke editor quiz di editor quiz itu ada nama ada materi yang ini ya yang bagian sebelah kanan itu kita klik yang ada tanda mata yang ada tanda matanya di klik rincian quiz itu kita cari paling bawah nomor 4 siapa yang bisa melihat quiz ini itu kita klik kemudian kita arahkan krusor ke tulisan public jadi krusornya berwarna eh hurufnya jadi berwarna ya nah yang ini yang di screenshot disimpan bu oke di mana disimpan gak di print di print iya di copy di copy kemudian ditempelkan di slide ditempelkan di slide boleh diulang bu oke iya oke betul gimana bu bisa diulang lagi yang tadi kita masuk di editor quiz ya ibu ya di bagian sini udah masuk udah masuk di bagian sini bu editor quiz kalau belum masuk dulu ke bagian editor quiz jadi diterbitkan lagi ya yang tadi itu ya dari gambar ya kalau kalau belum kalau masih di sini gak usah terbitkan dulu biar di sini aja tadi kan kita bikin gambar tuh klik simpan dulu simpan oke nah maka kita kembali ke editor quiz seperti ini ibu cek paling kanan itu ada judul ada nama dan judul materi kita ada judul ada nama dan judul itu di bagian bawahnya itu ada tulisannya klik mata ya itu di klik maka ada pilihan nomor 1 2 3 4 kita lari 4 aja kita klik tanda pagi 3 kecil kemudian kita taruh ke mata nah ini yang di prinsipin yang publik jadi ya ibu ya betul betul ya sip nah itu betul yang dikirimkan semuanya satu-satu tuh saya tidak lihat tapi seperti itu yang dikirimkan semuanya yang dikirimkan semuanya kakak 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 mau dikanggu bagi hp jangan dong abang mau saya dibagi hp nya bunda lagi belajar kita lanjut slide berikutnya ini apa ya ini yang dikirimkan oleh ibu nurjana kenapa ibu ini oke ibu yuhas rinda oke yang lainnya sudah oke pak putri zaki wulan ibu yun ibu tuti oke ibu neni oke pasur rahman ibu rida ibu hastin ibu tuti ibu yuhas rida yang terakhir lagi oke ya kita lanjut ya selamat menikmati kita lanjut slide berikutnya di slide berikutnya itu diminta untuk ini sudah slide nomor 6 ya bapak ibu screenshot capture anda sedang mengupload quiz menggunakan excel nah ini yang tadi saya bilang bahwa kita bisa langsung upload ya tanpa harus ketik lagi di quizisnya tapi dengan format excel oke kita lanjut ya bapak ibu kita kembali ke bagian sini bapak ibu boleh boleh masuk ke pertanyaan baru boleh tetap di bagian editor quiz yang ini oke sudah siap belum kalau sudah siap boleh bilang sudah siap kalau belum boleh bilang belum biar nanti kita biar nanti sudah siap oke ya siap siap baik bagaimana cara kita import quiz dari excel ya itu bapak ibu tadi yang pilih public tadi di bagian bawah itu ada tulisannya kelas 10 berarti toal kita untuk kelas 10 fisik artinya materinya materi fisika nah paling bawah itu ada tulisannya import dari excel itu yang kita klik oke itu yang kita klik nah ini bapak ibu ya saya tidak akan mengajak bapak ibu ini ada nanti harinya bersama Kang Denny ini kita disuruh membuat soal dengan template yang ada di quizis saya tidak akan mengajak ibu untuk bapak ibu untuk membuat soalnya dulu kita hanya akan screenshot yang ini ya kita tahu bahwa ketika kita ingin mengimpor dari lembaran data atau dari excel itu kita tinggal pilih posisinya ada di sebelah sini gitu ya jadi yang mana yang akan di screenshot yang ini ini cukup ini saja ini silahkan di screenshot kemudian dikirimkan ke slide ke 6 slide ke 6 slide ke berapa bu? 7 ya slide ke 6 7 bu 6 6 kok bu 4 ke 6 ya ya siap mantap ya semuanya sudah bisa oke, saya akan tutup kita lanjut ke slide berikutnya di slide berikutnya kita diminta untuk menggunakan teleportasi nah, kalau yang ini kita tidak bisa gunakan yang sama ya kita masuk ke buat kuis baru oke, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu pilih buat kuis baru buat, kemudian pilih kuis sama seperti yang tadi Bapak Ibu mulai di awal kita klik buat kita klik kuis oke nah, dimulai dari sini berikan nama kuisnya, nama kuisnya sesuai MAPL Bapak Ibu underscore teleportasi jadi misalnya gini kuis yang berbeda ya kuis yang berbeda, betul kuis yang berbeda oke, misalnya nama kuisnya adalah pengukuran pengukuran underscore teleportasi artinya ini kuis adalah kuis teleportasi harus sama ya Bu? iya kalau Bapak Ibu berarti di sini materinya apa underscore teleportasi yang sama adalah bagian belakangnya dan underscore oke oke kalau sudah silakan Bapak Ibu ini saya pengukuran teleportasi saya pilih materi fisika saya klik selanjutnya ini halamannya sama seperti halaman yang tadi Bapak Ibu ya tapi ya berbedanya di sini kita hanya membuat 5 soal yang pertama kita hanya membuat 5 soal kemudian Bapak Ibu bukan mengetik soal tapi hanya menteleportasikan ada yang tahu enggak arti teleportasi? teleportasi itu berpindah ya dengan satu klikan dengan satu klik soal-soal orang bisa berpindah ke soal kita ya ini kan ini kan cetakannya ini adalah cetakan istinya kita ya soalnya ya nah jadi kita tinggal ambil soalnya tapi soalnya dari orang kita teleportasikan bentar ya Bapak Ibu selamat menikmati Terima kasih. 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 Teleportasi yang dibuat Bu Dona Saya sudah Mindahin ini Soal Kembali ke halaman Soalnya gimana Kembali ke halaman Ke halaman yang ada judul Teleportasi Ini Kalau ibu sudah mindahin soal Sudah berapa soal bu Sudah lima Sudah lima soal bu ya Itu yang di foto yang ini bu Yang paling soal nomor lima Itu adanya dimana Kembali ke sininya gimana Ibu emang posisi dimana Ibu posisinya Mindahin Teleportasi Ini gini ya Oh itu di klik saja Di luar sini nanti dia hilang sendiri Aduh maaf Bu Dona maaf Siap Oke ada lagi Sampai pertanyaan terakhir Silahkan Ibu Wiji Astuti Bapak Ibu Saya sampaikan sekali lagi Ujungnya harus ada teleportasi Jadi materinya apa Dipakai teleportasi ujungnya Underscore teleportasi Bukan Ini ya Wiji Astuti Pemahaman lokasi Melalui peta Bukan Jadi Jadi Dianya buat soal baru Ya Gitu Ada lagi Bapak Ibu Kalau udah Bikin soalnya Sampai sepuluh Gimana Bu Kan itu Disitunya harus Soal nomor lima Gitu Biar ada kata teleportasi Baru kan tadi saya bilang Soal baru Untuk teleportasi Bukan soal yang tadi Makanya judulnya beda Judulnya adalah Materi underscore teleportasi Materi underscore teleportasi Bukan Bukan soal yang tadi Ya Bukan bikin Bu Tinggal klik-klik ya Tinggal ambil Bu Tinggal ambil Menjadi punya orang Oke Ganti judul Bu Oke betul Bapak Surahman Ibu Lusi Oke Ibu Neni Oke Gue kasih Oke Sip Kita lanjut Slide berikutnya Kita sudah di 303 Bapak Ibu Kita sampai setengah 4 Kita masih ada 2 slide lagi Nah ini Yang paling lucu Screenshot capture Anda Sedang membuat meme Oke Screenshot capture Anda Sedang membuat meme Dan yang terakhir Membuat kelas di kuisis Sedang membuat meme Ya Saya ulangi sekali lagi Membuat meme Ya Hati-hati Ya Nah sekarang Kita kembali ke beranda Beranda Kalau beranda itu tuh Kalau misalnya ada tulisannya Buat itu berarti beranda Oke Nah Dimana Sudah siap belum Bapak Ibu Ini agak Ini nih Agak Kalau membuat meme ini Harus diikuti Sudah Oh yang tadi Tanda itunya Tanda itunya gak bisa ya Yang mana Bu Beranda teleportasinya Diklik aja di luar Diklik aja di luar Oh ganti judul Oh kalau ganti judul Itu Ibu Ini ya Sebentar saya buka lagi Itu ganti judul Paling kanan judulnya Diklik saja Oh i Untuk buka beranda Yang ini diterbitkan dulu Atau gimana Kembali boleh Diterbitkan boleh Kembali itu disini ya Disamping editor kuis Itu ada tulisan Ada tanda penas kecil Itu kembali Bu Donna Itu yang kita buat Itu semua otomatis Sudah tersimpan ya Otomatis sudah tersimpan Oke makasih Bu Sama-sama Kita lanjut Kita lanjut Slide berikutnya Membuat meme Ya Kembali ke beranda Dimana beranda Beranda itu tuh Kalau sudah ada tulisan buat Nah itu berarti beranda Oke Bapak Ibu Sekarang kita gak klik buat Tapi kita di samping Di bawah buat itu Ada pilihan Ya Bapak Ibu mungkin bisa lihat Disitu ada cari Ada tuisku Ada hasil Ada kelas Ada pengaturan Dan ada lebih Nah yang lebih ini Yang kita klik Kita klik lebih Nah maka muncul itu meme Bapak Ibu klik meme Nah gini ya Ini saya sudah banyak banget Buat meme nih Nah sekarang Kalau Bapak Ibu Yang belum pernah buat meme Maka di sini Di sini kosong Kosong Oke Dimana kita mulai Untuk membuat meme Itu ada tanda panah Ya Bapak Ibu ya Buat setelan meme Maka Bapak Ibu Tinggal klik saja Atur setelannya Beri nama setelan meme Mau beri setelan memnya Sesuai dengan materi Soal kudusnya Oke Jadi meme ini apa Bapak Ibu mungkin bisa lihat nih ya Ini yang sudah saya buat Ini yang sudah saya buat meme saya Ini Ini adalah meme yang Kalau misalnya Bapak Ibu sering ketemu soal kan Ketemu soal misalnya dia soalnya benar Yeay jawaban kamu benar Kayak gitu Keren Ini ya Jadi setelah jawab satu Setelah jawab satu soal Aku muncul ini Kalau salah Nanti Kalau muncul Kamu keliru Belajar lagi Nah seperti ini Jadi ini yang digunakan setelah soal kita Setelah satu soal kita gunakan yang salah Ini yang benar ini Gitu Ya Setelah Menjawab Dan benar Itu Iya Jadi kita bikin lucu-lucuan yang seperti ini Kayak gini ya Ini kan gambarnya lucu nih Nih Jawaban kamu benar Keren Nah kalau yang salah Ini Ya Masih keliru belajar lagi Gitu Jadi Yang ini yang kayak gini yang akan kita buat ya Bapak Ibu Sekarang silahkan Bapak Ibu klik buat setelan meme Kemudian beri nama setelan meme-nya Ditulis lah disitu Nama Bapak Ibu inginnya namanya apa Di mana namanya Bu Di sini Maaf Bu Dona Memeknya di sebelah mana ya Ini Bu Mem Bu ya Maaf Ketinggal Mim Bu Rida Mim Mim Bu Dona Bu Dona coba diulangi lagi Bu Ya ketinggal Siap saya ulangi ya Saya ulangi Ya Kita muncul ke beranda dulu Beranda itu kalau Di beranda Saya hapus dulu ini Cari Beranda Ibu ada di beranda Itu kalau misalnya sudah ada tulisan buat Nah itu berarti ada di beranda Oke Oke Nah itu Ibu geser sampai ke bawah Nanti akan ada pilihan Di bawah pengaturan Itu nanti ada tanda penas kecil Yang kayak gini Nah dia akan seperti ini muncul Ya Ada kuisku Ada hasil Ada kelas Ada pengaturan Ada lebih Nah yang lebih ini yang di klik Maka di bawahnya muncul meme Meme ini yang kita klik Ya Sudah ketemu Bu Dida Sudah Sudah Oke tentang pengukuran 10 soal ya 10 soal kan tadi ada materinya kan itu dibuat oke beri nama bahasanya gak ada pilihan ya bahasanya bahasanya oh gak ada udah biasa iya nanti kita bahasa Indonesia kamu bisa nanti tulisnya disini aja nih gak ada ininya oke kalau sudah klik selesai nah sudah belum selesai tapi karena kita belum membuat kita akan membuat 3 3 meme benar 3 meme salah jadi silahkan bapak ibu gunakan gambar, gambarnya boleh dicari di internet bebas, gambar yang lucu-lucu kalau yang sudah pernah ikut di klub Kanva boleh ambil dari Kanva kalau bapak ibu yang sudah pernah di klub Kinemaster, yang sudah punya avatar dari Facebook, boleh gunakan avatar dari Facebook ya itu bebas oke pokoknya gambarnya bebas yang lucu-lucu untuk jawaban benar dan jawaban salah oke kita mulai ya saya sudah punya gambar banyak kalau saya gambar sekarang kita membuat meme yang benar dulu buat meme benar ada tulisannya di bawah sini 2 meme yang benar kita klik tanda tambah kita diminta untuk mengunggah gambar silahkan ubah gambarnya ingat ini meme benar jangan dikasih soal jangan dikasih gambar yang sedih-sedih kalau meme benar gambarnya yang lucu-lucu jadi 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 kuncinya kuncinya cuma masukin gambar nambah teks ya nambah teksnya boleh atas-bawah boleh satu aja jangan diganti nih keren banget sih nah gini oke jadi kalau sudah klik simpan muncul di sini satu meme saya di bali yang atas tidak ada tulisan satu gitu bisa apa-apa ibu ya iya iya silahkan dikerjakan kalau tidak ada kalau mau bingung boleh tanya boleh dihidupin dan bertanya cari gambar dulu silahkan cari gambar-gambar selamat menikmati 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 Kalau sudah gimana Bu Dona? Kalau sudah akan muncul di sini satu Bu Satu tapi Yang saya minta berapa Bu? Tiga Jadi silahkan buat dua lagi Buat lagi sampai Saya sudah tiga nih Bu Yang benar Yang salahnya lagi Bu Yang salah masih nol kan Bu? Udah Yang salah atau sedih ya Saya pasangnya gambarnya sedih Kamu pasti bisa gitu boleh Di sini Bu ya Di bagian meme salah ya Bukan di sini Bu bikinnya Tapi di sini Mem yang benar Tiga Mem yang salah Tiga Oh baik Ya ya Bu Ya Ya silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan Halo Aman ya Bapak itu Ya Itu apakah Apa background memnya Sesuai sama Tanda plus yang di memnya ya Misalnya kayak ini kan di tampilan Bu Dona Mem yang benar Warna hijau Backgroundnya warna hijau Kalau gambarnya transparan gitu Kalau meme salah warna ungu Backgroundnya warna ungu gitu Gak bisa ganti-ganti warna Saya enggak sih Ini karena Karena dia background saya hitam Hitam sih Oh gitu ya Ini dapetnya yang PNG Gambarnya transparan Jadi ngikutin background hijau nya gitu Ya enggak apa-apa Ibu Enggak apa-apa ya Takut salah Iya enggak apa-apa Terima kasih Bu Dona Iya Salam-salam Ada lagi Bapak Ibu Bu Dona nama Namanya cuma itu judul Itu aja ya Judul soal ya Iya namanya judul soal aja Oke Gimana Ibu Tungguin ya Lagi ngopi gambar Oh siap Saya tungguin Yang jelas Bapak Ibu Di sini harus ada tiga ya Kalau ngambil dari internet Bisa dicontohin enggak Bu Kalau ngambil di internet Boleh Ya Jadi Jadi ini saya klik unggah gambar Nah Kalau sudah klik unggah gambar Kalau ngambil di internet itu Ibu Ini saya ambil di internet Browser baru Saya pilih di sini Ibu maunya gambar apa Misalnya kartun ya Kartun Ini banyak ya Banyak Pilih salah satu Tinggal di copy aja sih Klik Kemudian klik kanan Kemudian simpan gambar Sebagai Simpan gambar Sebagai Nanti akan muncul di Laptop kita Klik save Sudah Begitu Selesai Cepat sih Bu Tinggal pilih gambarnya aja Nah Langsung tersimpan ya Tinggal nanti kita klik Unggah gambar lagi Kemudian pilih Di download Nah ini dia Ada Klik open Tuh Klik unggah Tinggal kita kasih di sini Textnya Luar biasa Nah Baru klik simpan Bu Duna Nah Saya Saya bikin Luar biasa Di meme salah Coba lagi Harusnya ya Boleh saya klik edit Tulisannya Edit Saya klik Di sini Coba lagi Jangan menyerah aja deh Jangan menyerah Iya Bu Kalau nampak Text tadi Bu Tadi Add to caption ya Add to caption Menambah text Boleh atas bawah Boleh satu saja Tapi saya lebih senang Satu aja sih Biar jangan ketutup gambarnya Bu Duna Kalau misalkan Gambarnya yang bergerak Boleh enggak Enggak bisa Nanti masuk Bu Animasi ya Yang digunakan adalah JPG Oke Makasih Siap sama-sama Beri nama meme Anda Pak Budon Beri nama memnya itu Tergantung dengan materinya Tadi Materi yang soal 10 tadi Ibu Sudah Sudah Bapak Ibu Belum masih nyari gambar Hapus aja deh Siap Nah Bapak Ibu Nampak ini ya Bu Duna Gimana Salah nampak ini Harusnya buat meme yang benar Jadi ke yang salah Nah itu tadi yang saya hati-hati Saya tadi Klik dulu paling atasnya Bapak Ibu Kalau mau membuat Klik dulu paling atas Ini kan ada tulisannya dua nih Mem benar Mem salah Klik dulu meme benar Kalau mau membuat meme benar Di sini Mem salah Klik dulu Baru tulis Baru klik buat meme yang salah Hati-hati Dan Bapak Ibu Yang mana yang harus di screenshot Yang harus di screenshot adalah Mem yang sudah terisi tiga Masing-masing Jadi ada enam Kalau ini ada dua nih Mem benar dua Mem salah dua Kepulauan di screenshot Mem benar Jadi ada dua screenshot ya Mem benar Copy Kemudian masukkan ke sini Satu lagi Ini dikecilin aja Bapak Ibu Tuh Baru kita ngambil yang meme salah Klik Muncul Print screen Oke Copy lagi Masukkan di sini Nah Seperti ini Tapi Tiga-tiga ya Bapak Ibu Kalau saya kan cuma dua Gitu Kalau kata-katanya untuk meme benar apa ya Bu Kata-kata untuk meme benar itu tuh Biasanya kan selamat Kamu benar Keren Yang kata-kata yang Yang ini deh Tapi Untuk yang salah pun Jangan ini ya Bapak Ibu Maksudnya itu Berikan kata-kata yang Memotivasi Jangan menyerah Kayak gitu kan Masih keliru Coba lagi Kayak gitu ya Jangan menyerah gimana bapak ibu aman bentar saya lihat ibu Zaki betul untuk putri Zaki bintang Zahra nah betul dibuat oleh putri DT betul ya ibu putri tapi ini masih yang benar yang salahnya kemudian diperlihatkan tiga-tiganya jangan dua-duanya doang nah ya ini baru yang benar yang salahnya juga dibuat begitu kalau bisa nanti sampai bawah kesini ada tulisan oke kita lanjut slide terakhir aman bapak ibu ya kita lanjut slide terakhir udah di setengah empat ya slide terakhir nomor sembilan ngeri kali ini kelas berapa ini kelas 12 oh iya cocok kalau kelas 12 cocok nih saya lihat pertamanya aja langsung aduh ibu Rezi ya Allah ada hantu begitu tapi sesuai sih cocok sih kalau kelas 12 cocok tapi kalau untuk anak SD nggak cocok tuh bu bu donah nanya dong iya silahkan bu donah ini kan buat meme yang benar kan tiga nih tapi di screen shoot yang nggak bisa tiga muatnya dua doang sama separoh-separoh ibu Rezi di satu bu siapa yang iya memang memang separoh-separoh bu jadi pertama disini dulu di bagian yang meme benar di screenshot kemudian di meme yang salah di screenshot dikecilin ya jangan yang kayak gini nih nah nanti kan sini ada satu lagi tiga sebelah sini ada satu lagi tiga kayak gini maksudnya satu lagi tiga jadi satu frame gitu nggak bisa ya harus dua frame ya dua screen memang bu oke ada lagi bapak ibu lanjut slide terakhir ya kita lanjut slide terakhir ini saya close slide terakhir adalah kita membuat kelas nah ini yang saya bilang hati-hati ketika bapak ibu membuat akun kuisisnya itu adalah akun siswa sekarang kita cek ya sekarang kita cek apakah bapak ibu akun siswa atau akun guru masing-masing ya silahkan dilihat kita kembali ke bagian beranda ada tulisan buat ada di bawahnya ada tulisan cari kuis ku hasil dan kelas ya kalau bapak ibu mendaftar sebagai guru maka disini ada pilihan kelas silahkan di klik kelas ya kemudian silahkan klik buat kelas diulang budona maaf ketinggalan oke siap ibu di bagian buat kuis ya di bagian cari membuat meme tadi di fitur itu ada tulisannya kelas bu tinggal di klik saja oh iya baik terima kasih siap oke di cek ya bapak ibu kalau bapak ibu tidak bisa membuat kelas itu artinya bapak ibu berada di mode siswa nah kalau sudah silahkan klik buat kelas silahkan buat kelasnya masing-masing ya silahkan buat kelasnya masing-masing kemudian disini yang di screenshot yang ini kelas-kelasnya kalau buat kelas itu kelas yang kita ajar ya budona dong masa kelas yang diajar orang lain bu kelas kita misalnya bapak ibu ngajar kelas berapa aja itu dibikin berapa kelas yang dibuat ya bu bebas sih bapak ibu sesuai dengan kelas bapak ibu juga boleh tidak saya patok satu juga mbak gak apa-apa ada orang tua wali juga ya jaringan kurang bersahabatnya aduh kenapa bapak jaringannya kurang bersahabat hujan kali maklum di ujung pulau gimana bapak memang pulau merotai meluku utara waw subhanallah siapa ya menambah kompetensi berdua berdua maaf bu ini ketinggalan lalu kemana lagi ya bu gimana bu jadi buat beranda ya bu keberanda lalu bu buat itu di bawah buat ada tulisan kelas gak bu ibu ada tulisan kelas di klik kelas kemudian ada tulisan buat kelas itu yang di klik tidak ada tidak ada buat kelas ada silahkan dibuat kelasnya sampai sudah ada kelas-kelas saya sampai sudah ada tulisan kelas saya itu yang di screenshot masukkan masukkan kelas gitu bu gimana buat buat kelas buat kelas buat kelas disini kelas sebelas IPS satu misalnya oke ya saya klik buat kelas ya kalau kalau salin link ya kalau belum mau undang teman e-undang siswa bisa disalin link ada tulisan di kelas kuisis ya gimana ada tulisan datang di kelas kuisis selama datang di kelas kuisis iya betul kalau seperti ini gimana bu donak bagikan ini gak usah bu klik di luar itu aja kalau kita belum mau bagikan salin bagikan link kepada siswa kita gak usah di klik nah seperti ibu ibu rida betul ya oke oke yang penting sudah ada ibu nofi oke sudah klik buat kelas ibu donak kalau mau buat kelas 9 misalkan saya sudah kalau mau buat kelas 8 klik di pojok kanan atas itu ya iya setiap mau mulai itu pilihannya buat kelas setelah tampil link kemana lagi bu maaf di klik di luarnya maka muncul yang ini yang sudah tampil kelas kelas saya iya betul yang di screenshot adalah yang sudah ada tampil kelas kelas bu bikin kelas kelasnya berapa biji bebas ibu bebas kalau memang cuma mengajar satu gak apa-apa kalau ngajarnya banyak ya dibuat saya udah sampai ngasih salin link dari situ gak usah di salin linknya back aja jadi udah iya sampai kelas iya betul beres bu donat oh mantap sudah semua kalau sudah semua silahkan klik serahkan di google classroom kalau tidak silahkan kembali ke sini kita akan quiz sudah diserahkan saya pilih quiz mau quiz apa kemarin kita sudah quiz masak-masakan sekarang mau quiz apa minum-minuman quiz apa yang seru-seru quiz anak peka aja saya cari pengetahuan umum umum aja bu donat pengetahuan umum banyak yang gak tahu yang update yang viral yang cepet aja yang cepet viral aja ya viral pengetahuan viral di pengetahuan viral nah saya cari ya saya cari lupa ini untuk serahkan di laptop itu lupa kemarin oh iya itu ibu ibu di close dulu template-nya template-nya di close kemudian kembali ke ini di google classroom ya kan nanti dicari tugasnya yang mana tadi itu lihat juga new assignment kemudian klik terah oke bapak ibu masih ada hadiah 5 juta untuk 2 orang pemenang saya ini viral banyak 5 donat maaf itu kok classroom-nya saya gak bisa diserahkan assessment-nya gak bisa diketik kenapa bukan diketik bu gak dikliknya enggak gak diklik refresh aja dulu bu refresh refresh mungkin laptop burida lelah oh ingin diganti berubah kopi oh ini seru ini saya klik quiz mulai quiz langsung bapak ibu klik ya nah ini bapak ibu yang tadi bertanya gimana kalau misalnya dijadikan PR anak-anak cuma bisa mengerjakan satu kali dipilih dipilih setting ini ya setting penggunaan ini upaya pesantannya dikasih satu ya oke bapak ibu sudah siap fizisnya nih saya klik lanjutkan ini ya silahkan udah bisa nah ini ya saya bagikan linknya ke grup silahkan bergabung dengan quiz saya lihat sudah ada berapa orang oh satu cepat banget siapa ini ibu novi tri maldida ibu novi maldida halo siap budona ayo silahkan bergabung 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 kalau di brand apa di akun quizis kenapa kalau akun quizis kalau kita mau ikut di quizis ini bagaimana caranya bu sudah saya kirim di WA bapak linknya silahkan di klik saja oh oh saya kira kalau di akun quizis bisa begitu bisa 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 ada tulisannya ya join game bergabung bergabung bapak ibu saya masih menunggu atau enggak ini tolong gunakan nama asli ya kalau misalnya nanti yang menang adalah yang punya nama asli nanti kita geser hadiahnya apa hadiahnya bu donna 5 5 5 5 5 5 5 yang kemarin sesi kemarin sudah dapat semua ya sudah dikirim semua langsung saya kirimkan ya seru-seruan saja ibu usah pakai hadiah bu donna oh enggak kita juga senang senang aja kalau masih 5 ribu saya masih sanggup bu donna jangan pulsa bu gope aja 5 ribu gope ya boleh boleh 5 ribu ongkirnya doang itu bu biarin nambahin ongkir kalau ini pulsa jadinya nambah nambah pasti namanya nambah waktu hidup waktu hidup kalau untuk murid-murid enggak perlu atau kalau murid-murid biasanya kasih bintang jadi setiap tidurnya ada bintangnya tapi angkatan seberapa ya jadi saya gini kan ayo saya ibu yang menang silahkan jadinya saya kirim pulsanya terus saya ibu apa namanya ibu mariana kalau enggak salah ibunya sekarang lagi terpengar dia itu mudah-mudahan penudah ini saya nomornya saya juga jadi kirim untuk tiga tiga orang 15.000 saya dikirim musuh sama ibu itu 50 itu ibunya baik banget Masya Allah saya itu kalau buat murid pakai kartu ucapkan aja iya lucu pakai kanva pakai kanva sudah 25 orang ya bapak ibu saya klik mulai ya saya klik mulai tidak ada yang ditunggu lagi satu dua tiga mulai silahkan dikerja aduh gak ngerti gak ngerti ini apa ini oh ini memang gak langsung gini ya aduh ini harus yang sering ini ya sering nonton sering update gak susah ini soalnya harus yang ini kok ini kok ini nomor tiga semuanya di check list hati-hati ya ada check box pahala gila selamat menikmati ini anak daun kita lihat siapa yang masih bergerak masih dikerjakan kalau sudah tidak bergerak baru akan saya ini siapa ini? ibu Jessica kejar-kejaran wah ada yang mengejar langsung dari bawah langsung naik ke atas ini rata-rata banyak salah nih kalau yang merah ini banyak salah pasrah pasrah asal aja galangnya yang taunya cuma tarik sisa mungkul iya bener makanya jangan yang viral bu itu buat anak muda bu Tintin gak ngerjain nih ayo kita tunggu kita ketik ya kita ketik kita hitung mundur ya silahkan silahkan kita hitung mundur silahkan silahkan kita akhiri oke selesai pemenangnya adalah juara satu si kak nonton stand up kamu ini buridah buridah juara tiga ini masih mudah-mudahan coba kita lihat ya soal parisi semongko itu soal nomor berapa ada yang salah ya soal parisi semongko itu soal nomor satu soal nomor satu soal nomor satu itu berarti benar semua rata-rata kah oh iya benar itu doang yang benar ibu Wiji itu juga ngarang nomor dua apa sih nomor dua apa sih soalnya kok salah semua ibu Wiji tulisnya tarik sih semangka bukan semongko ibu Wiji orangnya lurus bu Pak Hadi Pak Hadi tarik sih selasa untung ada soal buka dikit bu ya bu nomor dua apa itu soalnya siap nih ya Pak Hadi Pak Didi itu Pak Didi Pak Didi Pak Didi siapa Pak Hadi tarik sih selasa ada lagi yang salah ada yang salah tarik sih semangka oleh seluruh semangka mama-mama biasanya masakan bu semangka rata-rata semangka kan masakan kemarin udah soal nomor dua ini iya kenapa itu apa perbedaan antara otaku dan wibun ini ya kita tijau pertanyaan makanannya bunopi ini mah makanannya bunopi wibu-wibu tapi salah Je nah jadi ini pilihan nih pilihan itu kan nama ini kali ya itu adalah orang yang melebih-lebih hobinya nah jadi kalau ada orang anaknya uya kuya itu mah anak uya kuya iya kalau ada orang yang lebay itu namanya otaku ya terus apa lagi ibu mau soal yang mana sudah nah ini ini saya penasaran ini ini Jok banyak kengsel siapakah dia ternyata 27 itu soalnya kok saya enggak lihat tadi kayak gitu beda nah ini upin apa ipin ini upin itu upin apa bedanya upin ada rambutnya itu apa bedanya ini siapakah dia yang betul adalah upin padahal gambarnya upin ada rambutnya isi enggak ada rambutnya uh apa banget bu senangan anak-anak anak-anak baik ini dia pemenang kita maka ini akan saya screenshot kemudian kita kirimkan ke grup ya ibu astria ibu rida dan ibu lusi selamat ibu ibu ya sekarang bapak ibu yang ngarang itu bu rida bu donna bu donna bu donna bu bu anak-anak bu gimana bu donna bu bu roti unyil aja roti unyil ranking 9 roti unyil jadi harusnya yang menang bu no pitri bu oh iya gitu ya kenapa iya dia dibawah saya adik saya itu ngeledek jadi kakak beradik ikut ya akhirnya bapak ibu kita buka kamera kita ambil foto dulu ya ke sekolah bu masih ada 33 orang saya akan ambil dalam misu kakak ketemu gede dibuka 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 semuanya silahkan dibuka kameranya bu nopi kayak kemarin ya cis gitu ya kita naik pesawat atau apa besar ya itu paling depan siapa yuk itu yang bagus yang bagus yang yang mana yang mana bu yang ijo nah ini yang 50 yang 50 yang 50 biar kayak anggota dewan iya betul dipositikan biar pas tempat yang 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 teredahan naik silahkan oh gelap ya udah siap ini saya anggota dewan ya ini saya eksplosi lagi konfensi mukanya udah lu dikit deh gede ya siap ya yang gelap gelap ya yang kelihatan kepalanya kepalanya aja itu ya bu wiji ke atas bu wiji bu nopi ke atas bu nopi ini ini satu layar ini satu layar satu layar satu layar aja kita karena hanya berapa orang yang menghidupkan kamera oke siap ya saya ambil fotonya ya kalau kayak gini kelihatan kok bapak ibu mau seperti ini ya mau seperti apa bebas oke ya tunggu mundur ya satu dua tiga oke nah sekarang satu kali lagi yang dalam bentuk petak-petaknya ini saya kirim dulu bu donna aku paling belakang ibu maju ibu maju ke depan dong kebanyakan sekolah suka polos pilih bu ke depan susah bu nopi kecil bu nopi gak kelihatan nah sekarang kita let's go lari yang ini yang pakai nama oke siap ya saya hitung mundur rame banget ternyata ibu handa ini ada di padang mana ya ya juga eh muncul sekarang ikutan belajar satu dua tiga oke bapak ibu terima kasih untuk kebersamaannya hari ini sampai ketemu sama-sama sama-sama bu donna terima kasih juga dikatakan juga bu donna ibu donna semuanya ibu donna semuanya besok teman-teman semoga-mesok semuanya semuanya ya amin semuanya ibu donna amin makasih ibu semuanya Assalamualaikum 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 Terima kasih. Terima kasih.